Tanggal 15 Oktober yang diperingati sebagai hari hak asasi hewan bertujuan untuk memberikan kita kesadaran bahwa hewan juga punya hak asasi. Untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir di studio 3 CNN Indonesia Davina Veronika, co-founder sekaligus CEO Garda Satwa Indonesia. Selamat datang Davina, so happy to see you. Davina ini merupakan kejutan ya, Davina yang selama ini bergelut di dunia modeling, sinetron, tapi sekarang menjadi advokat untuk Garda Satwa ini. Boleh diceritain seperti apa sih kegiatannya? Pensiun dari modeling kan udah dari tahun 2009 ya. Jadi Garda Satwa ini adalah non-profit organization, jadi kita yayasan ya yang bergerak merescue, fokus dalam rescue, penyelamatan. Merehabilitasi dan juga kami mencarikan rumah abadi untuk anjing dan kucing yang kami rescue gitu loh. Spesifik anjing dan kucing ya? Jadi Garda Satwa Indonesia itu spesifik di domestic animal's pet ya, apa namanya, hewan peliharaan rumah gitu. Ya memang tanggal hari ini 15 Oktober kita memperingati hari hak asasi hewan. Ini mungkin banyak yang belum familiar, apa sih hak asasi hewan? Ternyata hewan juga punya namanya hak asasi, gak hanya manusia saja gitu. Sebenarnya hak asasi hewan itu kan sebenarnya kesejahteraan hewan itu sendiri ya. Jadi ada konsep dasar tuh, apa namanya, kesejahteraan yang harus didapatkan dari hewan itu. Jadi bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa sakit dan apa namanya, cedera dan penyakit. Bebas dari ketidaknyamanan, terus penyalahgunaan dan apa namanya, penganiayaan. Terus bebas dari apa namanya, terasa tertekan ya, stres gitu kan, takut. Lalu yang terakhir itu bebas untuk mengekspresikan perilaku alamidia gitu. Tapi kan di sini tidak hanya di Indonesia aja sih, tapi banyak sekali kan di Indonesia itu semua banyak sekali dilanggar. Oke, apa yang selama ini menjadi fokus, yang menjadi pusat perhatian atau yang menjadi fokus dari guarda hewan ini untuk diselesaikan gitu. Masalah apa yang menurut Davina paling urgent untuk terutama di Indonesia terkait dengan satwa domestik begitu? Ya sebenarnya semuanya sih, kayak dari tadi, dari semua yang tadi saya bilang, dari kelima konsep dasar kesejahteraan hewan itu, itu semua banyak yang dilanggar gitu loh. Mungkin ada fakta-fakta di lapangan yang selama ini menjadi perhatian. Ya jadi banyak sekali kasus masuk ke kami gitu ya, salah satunya seperti kemarin baru-baru aja kami merescue anjing yang dipelihara, tapi sama sekali tidak diperhatikan kesejahteraannya. Jadi dia itu selama 10 tahun tinggal di kandang itu terus, tidak pernah dikeluarin, tidak pernah ada interaksi dengan manusia. Kecuali kalau orang yang itu ngasih makan, saya juga aku rasa ngasih makannya lewat luar, karena pada saat aku merescue itu pintunya susah banget dibuka, seperti emang benar-benar 10 tahun nggak pernah dibuka gitu loh. Jadi keadaannya mereka malnutrisi ya, kurang gizi, mereka nggak pernah dapat makanan yang proper, kandangnya juga tidak menuhi standarisasi gitu loh. Dan maksudnya seharusnya anjing itu kan menjadi bagian keluarga gitu ya, jadi emang tinggal di rumah bersama kami. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang memang menyalahi ini semua gitu loh, mereka tidak berada, mereka tertekan, stres, dengan keadaan itu kan mereka otomatis stres ya gitu loh. Terus mereka juga mengalami apa namanya sakit atau luka segala macam, tapi tidak ditangani, tidak diperhatikan gitu. Dan mereka tidak bisa mengekspresikan perilaku alami mereka gitu. Ini bagaimana Garda Satwa bisa menemukan fakta-fakta dan kasus-kasus yang memprihatinkan seperti ini? Apakah ada laporan? Seperti apa caranya? Jadi kami bergerak juga berdasarkan laporan, laporan yang masuk kami itu tiap hari hampir 20-30 laporan, 30 kasus gitu ya. Sayangnya kami tidak bisa menolong semuanya karena kami juga masih bekerja dalam keterbatasan. Dan kami, I wish, we wish we could save them all, but sadly this time, apa maksudnya, in the meantime kita nggak bisa gitu. Jadi kita emang bergerak, apa ngambil kasus yang paling urgent, yang keadaannya paling parah, kita selamatin. Oke, jadi relawan-relawan yang tergabung dalam Garda Satwa ini, mungkin selain Davina, ada berapa orang lagi yang terlibat dalam gerakan ini? Kalau di kepengurusan kami ada 15-an. Kalau volunteer itu kami seasonal rekrutnya. Jadi kalau ada acara atau ada misalnya kegiatan, kita merekrut volunteer gitu loh, suka. Banyak sekali yang ingin berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan kami gitu loh, lalu kami ajak gitu loh. Karena kami juga di sini yakin kami tidak bisa bekerja sendiri gitu kan. Jadi kami, dan salah satu juga misi kami juga, visi misi kami adalah menggandeng semua lapisan, entah itu pemerintah, masyarakat, untuk sadar betapa hewan itu adalah bagian juga dari manusia gitu loh. Bahwa kesejahteraan mereka itu, apa namanya, butuh untuk diperhatikan gitu. Bahwa mereka berhak hidup di bumi ini bersama kita. Itu memang sesuatu yang mungkin saya ingin bantu kampanyekan juga, karena saya juga suka dengan hewan peliharaan ya, saya punya anjing di rumahmu dua. Ini gimana selama ini strategi dan cara-cara dari Garda Satwa untuk mengkampanyekan gerakan untuk lebih menyayangi hewan peliharaan, untuk tidak abuse animal. Seperti apa caranya selama ini? Kami salah satunya mensosialisasikannya lewat social media kami ya. Kami juga datang ke sekolah-sekolah gitu, jadi kami juga berkampanye. Jadi dengan kami mensosialisasikan program dan apa yang menjadi, yang harus menjadi kepedulian dan kesadar tauan masyarakat tentang khususnya hewan peliharaan ini gitu. Oke Davina, kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi nih lebih jauh tentang mungkin gerakan dari non-profit organization yang Garda Satwa ini dan juga mungkin harapan-harapan ke depan. Ya mengingat tanggal 15 Oktober ini kan hari hak asasi hewan. Kita akan kembali setelah jadah berikut. Isu seputar hak asasi hewan, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Davina Veronika, co-founder sekaligus CEO Garda Satwa Indonesia dan juga sekaligus Duta WWF Indonesia. Ini udah, udah brandingnya udah hak asasi hewan sekali ini. Udah, pokoknya mati-matian ngebelain binatang. Davina juga sedang hobi-hobinya diving ini ya. Iya. Jadi bagaimana ini melihat bahwa situasi, bahwa kondisi hewan baik itu di darat maupun di laut sekarang semakin terancam. Banyak sekali mungkin global warming dan juga ancaman-ancaman perburuan liar, overfishing dan lain-lain. Apa yang menjadi fokus dari concern Davina terhadap anima? Iya, ini semua kan sebenarnya balik-balik lagi terjadi atas dikarenakan aktivitas dan kebutuhan manusia yang terus-menerus meningkat ya. Kalau saja kita bisa berpikir ke depan di mana bisa lebih memikirkan apa dampaknya lebih lanjut jika kita terus-menerus mengeksploitasi alam, itu pasti kita akan ngerem dari sekarang gitu loh. Mudah-mudahan sih dengan adanya climate change, dengan adanya yang terjadi sekarang di global warming, people more aware, lebih peduli, lebih sadar gitu ya bahwa gaya konstruktif kita yang tidak ramah lingkungan itu menyebabkan terjadinya kerusakan dan perubahan terhadap alam ini gitu loh. Semuanya tidak seimbang gitu, kalau ada sesuatu yang tidak seimbang kan pasti terjadi bencana alam gitu ya. Jadi jangan salahin yang maha kuasa atau jangan salahin binatang atau alamnya ya salahkan diri kita sendiri karena manusia yang menyebabkan itu semua. Karena ini semua adalah akibat dari aktivitas manusia. Ya, karena saya pikir nature just fine without humans, but humans cannot survive without nature. So just make the connection, just think about it gitu. Kalau kita bicara global ini banyak sekali mungkin kasus-kasus yang mengancam kelastarian, satwa dan lain-lain. Tapi mungkin kita bisa memulai perubahan itu dari hal-hal terkecil di kehidupan sehari-hari. Mungkin Davina ada rekomendasi atau himbawan terhadap orang-orang di Indonesia? Ya, aku sendiri pun juga menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungannya. Salah satunya tadi kan juga bencana itu atau banyaknya peristiwa di bumi ini disebabkan oleh sampah. Dan Indonesia itu penyumbang kedua, negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik yang ada di laut. Jadi bayangkan kita berkontribusi untuk sesuatu yang tidak baik ya gitu. Jadi mungkin dari kita, kita mengurangi pemakaian plastik. Kalau misalnya kita ke supermarket, instead of using plastic bag, kita pakai, bawa kain, apa tas kain sendiri. Di rumah juga ya, kedengerannya krisisnya. Tapi kalau kita lakukan itu akan berdampak gitu loh. Hemat energi, ya lampu segala macam, hemat air segala macam. Terus kita selalu bawa misalnya daripada kita selalu pakai botol aqua, kita bawa tempat minum sendiri gitu. Terus instead of tissue, kita bawa sapu tangan gitu. Jadi hal-hal kecil tapi berdampak besar sekali kalau semua orang berpikir dan melakukan itu. Terus kembali lagi ke misi dari Garda Satwa ini untuk memberikan pelindungan, untuk meningkatkan awareness, kesadaran terhadap hewan-hewan domestik ya. Hewan peliharaan, anjing, kucing, dan lain-lain. Selama ini mungkin orang berpikir, oke ada pet shop lucu nih, ada anjing atau kucing gitu yang bisa dibeli di toko-toko pet shop begitu. Tapi menurut Davina sendiri, apakah adoption is better than buying? Yes. Aku, kita sangat punya moto ya. Pokoknya lebih baik pengadopsi daripada membeli. Karena banyak sekali anjing-anjing di luar sana yang mempunyai hak yang sama, yang bisa mempunyai hidup abadi di rumah dan keluarga yang menyayanginya gitu loh. Sama seperti anjing-anjing yang lucu-lucu yang rasri yang dijual di pet shop gitu loh. Anjing-anjing yang di luar sana itu juga membutuhkan rumah gitu loh. Jadi lebih baik mengadopsi daripada membeli gitu. Jadi kita berpikir kalau misalnya orang tidak membeli lagi, maka orang tidak mempunyai demand, orang tidak mempunyai permintaan akan membeli lagi di pet shop, maka pet shopnya tutup gitu loh. Jadi orang lebih memilih untuk mengadopsi gitu. Jadi mudah-mudahan suatu hari itu terjadi gitu loh. Jadi dari hal-hal kecil seperti ini ya, kita bisa mengkontribusi perubahan yang lebih positif terhadap kelestarian hewan? Iya, pastinya. Dan maksudnya balik lagi, tadi aku juga sempat ngomong, kita juga nggak bisa bergerak sendiri ya di sini ya. Apalagi peran yang punya otoritas seperti pemerintah segala macam, itu kami sangat minta dukungan di mana mereka bisa menegakkan dan benar-benar merealisasikan penegakan hukum yang melindungi hewan-hewan ini. Sejauh ini belum ada mungkin tindak undang-undang? Undang-undangnya itu ada. Tapi, jadi from scale 1 to 10, masalah binatang itu kalau menurut aku ya di nomor 9, even maybe 10 kali. Jadi bukan menjadi sesuatu yang urgent gitu loh. Karena di negara-negara maju sebenarnya hukum-hukumnya udah jelas begitu ya? Udah jelas gitu, ada sanksinya, ada dendanya. Saksi penjara ada, dendanya ada. Tapi di Indonesia ya buktinya aja kalau misalnya kita melihat kasus hewan yang terancam punah dan dilindungi, masih tiap tahun itu penurunan populasinya sangat drastis masih gitu loh. Kalau saja memang itu ditegakan, itu kan pasti nggak begitu gitu kan. Jadi masih sangat kurang dan minim sekali. Mungkin pemerintah perlu memperhatikan lebih gitu ya. Karena ya kita hidup di bumi ini sama-sama penghuni bumi lah. Mereka semua berhak hidup di bumi ini. Jadi kita sebagai manusia, kita punya kemampuan untuk berbicara, punya kemampuan untuk melindungi, kita pake lah kemampuan untuk melindungi dan mengayomi yang lemah binatang yang tidak bisa berbicara, kita lindungi lah mereka. Garda Satwa Indonesia, we are here, we are the voice for the voiceless gitu loh. Mungkin ada target tertentu Garda Satwa untuk melindungi mungkin berapa ekor anjing atau kucing dalam tahun kapan gitu? Kita tidak, kita pingin sih menyelamatkan semuanya binatang gitu. Tapi kita bermimpi bahwa suatu saat binatang ataupun yang satwa yang kami sekarang, apa namanya, lindungi, selamatkan itu anjing dan kucing. Suatu hari nanti tidak ada yang diselamatkan lagi bahwa manusia sudah sadar bahwa mereka adalah bagian dari kita. Bahwa mereka perlu dilindungi, mereka perlu disayangi, mereka perlu diperhatikan gitu loh. Anjing, no. Karena binatang yang kita tampung itu kita ingin kembalikan ke rumah. Jadi kita carikan mereka dokter kan, itu gitu loh. Karena they belong at home gitu loh. Bukan di jalanan? Bukan di jalanan, bukan di shelter gitu. Shelter hanya tempat mereka untuk, ya aman sih aman gitu. Tapi kan mereka tidak dapat kasih sayang dan perhatian yang seharusnya mereka dapatkan gitu loh. Oke. Mungkin bagi orang-orang yang ingin informasi lebih lanjut mengenai Garda Satwa, mungkin ikut berpartisipasi atau mendukung gerakan yang sudah Anda canangkan. Ini kemana nih informasinya bisa dicari? Ada di website kami di www.gardasatwaindonesia.org, ada di Instagram Garda Satwa Indonesia, Twitter Garda Satwa Ina, fanpage-nya Garda Satwa Indonesia. Iya. Semua follower Davina juga mungkin sudah menjadi follower Garda Satwa ini ya. Iya. Oke, jadi pesan terpenting yang mau disampaikan di hari hak asasi hewan ini bahwa hewan-hewan domestik di Indonesia berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan di family-family atau keluarga-keluarga Indonesia yang memberikan mereka kasih sayang. Iya betul, tambahin lagi dikit boleh ya? Boleh, tambahkan. Jadi maksudnya kita manusia harus bisa menghargai keberadaan makhluk hidup lain gitu loh. Kalau saja semua manusia itu benar-benar mencanangkan sifat dimana punya compassion and empathy towards other living being, aku rasa tidak ada lagi yang namanya penyalahgunaan dan penganiayaan terhadap hewan. We have, we gotta have compassion and empathy towards other living being, that's important I think. Rasa kasihan dan juga rasa empati terhadap hak asasi hewan. Davin dan Veronica, terima kasih banyak sudah bergabung di CNN. Thank you for having me. Thank you so much. Thank you.